Intro Halo Hayas, perkenalkan nama si Gio Pandita Trianto Saya adalah anggota Departama 1 Himahi Universitas Prof. Dr. Mustafa Beragama Pada kesempatan kali ini adalah video R&D atau Research of Development Yang dimana di Himahi itu sendiri, R&D ada 2 versi Yaitu versi di Instagram dan versi di Youtube Nah, mau tau kan apa yang akan dibahas pada R&D kali ini? Dan di video pertama R&D kali ini Belum lanjut, jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Himahi Follow Instagram yang Himahi Dan add live ofisial dari Himahi Nah, tanpa membuang waktu, langsung aja ke R&D yang pertama Nah, dalam video R&D yang pertama kali ini adalah membahas tentang GDP Apa sih GDP? Langsung aja Nah, jadi GDP itu adalah merupakan jumlah produk barang dan jasa Yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah negara atau domestik selama 1 tahun Cara menghitung GDP itu dengan cara keseluruhan Tanpa terkecuali melihat siapa pemiliknya dan faktor produksinya Baik itu dalam negeri ataupun milik asing Jadi, seluruh faktor yang berlokasi pada perekonomian akan diperhitungkan dalam GDP Dengan cara itu, GDP akan memberikan gambaran seberapa besar produksi barang dan jasa Yang dihasilkan oleh perekonomian suatu wilayah domestik tersebut Dalam perekonomian suatu negara, maupun negara maju ataupun berkembang Barang dan jasa tidak hanya diproduksi oleh perusahaan milik negara Kelainkan perusahaan milik negara asing Nah, tadi kan kalian tahu tuh GDP itu apa? Sekarang ada 10 negara dengan GDP tertinggi di dunia Mau tahu kan? Langsung aja ya Kita masuk nih ke posisi 10 Yaitu ada Kanada Mungkin kalian mendengar kata Kanada Yaitu adalah sebuah negara yang memproduksi brand HP yang terkenal pada beberapa tahun lalu Yaitu adalah Blackberry Walaupun Blackberry sudah tidak setenar dulu Tapi pendapatan GDP yang dimiliki oleh Kanada yaitu sekitar 1,3 triliun USD Pendapatan perkapitan Kanada mendapati posisi ke-16 Yaitu sekitar 42.210 USD Nah, yang ke-9 adalah Brazil Yaitu negara dengan persepak bolaan yang sangat maju Hingga dapat mengenangkan 5 kali kejuruhan dunia Dalam soal GDP, Brazil dapat mendapati posisi ke-9 Dengan GDP-nya yaitu 1,7 triliun USD Walaupun dalam soal GDP, Brazil di atas Kanada Tapi dalam pendapatan perkapitan, Brazil ada di bawah Kanada Jauh di bawah Kanada Yaitu sekitar posisi ke-68 dengan pendapatan 8.727 USD Nah, kita berlari ke nomor 8 Yaitu Italy Italy terkenal sebagai bangsa Romawi yang menjajah di beberapa belahan dunia Dan di Italy ada gladiator yang sangat terkenal di dunia Dalam soal GDP, Italy dapat posisi ke-8 GDP yang dimiliki Italy adalah sekitar 1,8 triliun Nah, pendapatan perkapitan dari Italy masih di atas Brazil Yaitu peringkat ke-25 Sekitar 30.507 USD Sekarang kita beralih ke Asia Yaitu India ada di peringkat 7 Terpandat ke-2 dunia ini mendapat posisi ke-7 GDP yang dimiliki oleh India adalah 2,2 triliun Pendapatan perkapitan India ini jauh dari 3 negara yang sudah kita sebutkan sebelumnya Yaitu India mendapati posisi 141 dengan sebesar 1.723 USD Kita beralih ke nomor 6 Ada Perancis Kota vision dan negara yang memiliki keindahan menara Eva Dan GDP, Perancis dapat menduduki posisi ke-6 Yaitu dengan pendapatan GDP-nya 2,4 triliun Untuk pendapatan perkapitannya Perancis menduduki posisi ke-22 Dengan pendapatan 38.128 USD Nomor 6 itu negara yang ada di benua Eropa Di nomor 5 ini adalah negara yang ada di benua Eropa juga Yaitu adalah Inggris Inggris memiliki GDP sebesar 2,6 triliun USD Pendapatan perkapitan dari Inggris mendapati posisi ke-19 Yaitu sebesar 40.096 USD Sekarang kita masukin ke nomor 4 Posisi 4 dipegang oleh negara yang lagi-lagi ada di benua Eropa Yaitu Jerman GDP yang dimiliki oleh Jerman sebesar 3,4 triliun USD Pendapatan perkapitannya Jerman mendapati posisi ke-17 Yaitu 41.902 USD Di nomor 3 ini kita tidak ada di Eropa Tapi kita beralih ke Asia Yaitu negara matahari terbit Jepang GDP yang dimiliki oleh Jepang sekitar 4,9 triliun USD Lalu pendapatan perkapitan yang dimiliki oleh Jepang Yaitu menempati posisi ke-20 Sekitar 38.917 USD Kita ke nomor 2 nih Yaitu Cina Nah GDP yang dimiliki oleh Cina dapat memposisikan Cina di peringkat 2 Yaitu sebesar 11,2 triliun USD Lalu GDP Cina di atas Jepang Namun pendapatan perkapital dari Cina Yaitu peringkat ke-70 Sekitar 8.113 USD Tau kan posisi nomor 1 itu siapa? Yaitu Negeri Paman Sam Amerika Serikat Amerika mendapati posisi 1 Karena GDP yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah 18,5 triliun USD Untuk pendapatan perkapitan Amerika Serikat mendapati posisi ke-7 Dengan pendapatan 57.436 USD Nah itulah negara 10 memiliki GDP terbesar di dunia Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Lahi Mahi Dan sampai jumpa di R&D berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax